Oke, kembali lagi di Ratu Orang Nyetir, kali ini akan kami jelaskan bagaimana cara berkendara di tol yang aman dan nyaman. Karena kita memakai mobil penumpang, kita cari gardu yang khusus untuk mobil kecil saja, supaya kita tidak berbaringan dengan antrian truk. Karena begitu antrinya bareng truk, kemungkinan antrinya agak lama. Jangan lupa siapkan e-toll dengan saldo yang cukup. Untuk setiap akselerasi sehabis membayar tol, sebaiknya santai saja. Karena kalau tergesa-gesa bisa jadi, malah mati mesin. Untuk di tol, sebaiknya jaga jarak. Tujuannya, apabila depan mengeram secara mendadak, kita masih punya jarak pengereman yang bagus. Untuk di tol, sebaiknya Anda lebih waspada dan hati-hati karena setir, pergerakan setir lebih sensitif. Karena kecepatannya cukup tinggi. Di tol, kecepatan minimum adalah 60 km per jam. Kecepatan maksimumnya variatif ada yang 80, ada yang 100. Penggunaan kopling di jalan tol bisa dikatakan minim karena RPM selalu di atas angka 1. Kalau terjadi seperti ini, di kanan ada garis kuning, di kiri ada garis putih. Sebaiknya kita tetap di lajur yang benar, di tengah kotak. Karena lajur kanan maupun kiri tidak dimenarkan untuk dilintasi. Terlalu sempit, apalagi yang mau disalip, truknya gede sekali. Tapi, kalau dikatakan lama, namanya juga berkendara kita harus melatih kesabaran. Kita siap gas, cek spion, spion aman, lanjut, jalan. Kita ambil lajur dari tengah dulu. Karena kalau langsung ke paling kanan, kemungkinan kita terlalu lambat. Karena dari belakang tadi mobilnya lebih kencang. Ya, jaga jarak aman. Kalau untuk kecepatan 80 kg, bisa jadi jaraknya 30 meter atau lebih. Menyesuaikan dengan kendaraan yang kita pakai. Jangan terlalu nempel, juga tidak perlu terlalu jauh. Yang kita perhatikan, hanya cukup posisikan mobil Anda tepat di tengah kotak. Oke, karena saya tidak ingin mendahului mobil lagi, saya bisa pindah ke tengah. Supaya mobil lain di belakang yang ingin mendahului saya, dia lebih leluasa. Lebih legau hati, nih. Hati-hati terhadap jalan tol yang tidak bermarkas seperti ini. Ini sangat berbahaya. Jadi kita tinggal buntutin saja mobil di depan kita. Untuk Anda pemula, Anda tidak perlu gerusa-gerusu, tidak perlu gegabah ngambil keputusan. Cukup nikmatin saja perjalanan ini. Hati-hati. Kemudian, tidak perlu tergoda atau terpancing emosi ketika disalib mobil lain. Kecuali Anda bawa mobil yang supercar. Ini salah satu contoh truk yang tidak baik berlakunya karena dia jalan di lajur kanan. Padahal dia bisa saja untuk pindah lajur ke tengah. Ingat, kita naik mobil di tol bukan untuk kebut-kebutan, tapi untuk mempersingkat waktu ketimbang lewat jalan raya biasa. Jadi, tetap jaga jarak aman, jaga kecepatan. Oke, di depan terlihat kita semakin dekat dengan mobil putih yang ada di lajur tengah. Kita bisa pindah ke lajur kanan. Jangan lupa untuk cek spion dan ambil lajur dengan gerakan setir yang minim atau secukupnya. Nah, karena ketika kita narik setir terlalu banyak, bisa jadi nanti oleng. Oke, di depan sudah mendekati gardu. Kita sebaiknya kurangi kecepatan. Supaya pekerjaan rem bisa lebih minimal. Kita rem saja dulu tanpa ada kopling. Pilih gardu yang paling minim antriannya. Jangan kayak mobil di depan untel-untelan. Pusing melihatnya. Dari lima bisa langsung ke dua ya, dengan catatan lihat kecepatannya, sesuaikan. Siapkan gigi satu. Jangan lupa didekatkan dengan pembayaran. Oke, lolos. Oke, lolos. Hati-hati, nggak usah ke susu. Santai saja. Stay di lajur tengah. Ketika saya ingin lebih kencang, saya ingin mendahului. Saya tinggal ambil lajur kanan. Jangan lupa cek spion lagi. Oke. Oke, kita bisa pindah ke tengah lagi. Karena saya belum ingin mendahului. Ternyata di depan ada terkontainer. Dan saya ingin menghindarinya. Supaya saya tetap di lajur yang aman. Saya rating. Cek spion aman. Saya mulai tarik setir lembut. Secukupnya saja. Jangan terlalu tegang. Yang penting jaga jarak aman. Waspada terhadap mobil yang zigzag tanpa menggunakan lampu sein. Selamat menikmati. Sudah mendekati akhir dari tol. Berarti kita sudah mau memasuki dalam kotak. Berarti kita harus mengurangi kecepatan. Tidak perlu direm. Kita cukup lepas gas dulu. Apabila merasa terlalu kencang. Kita bisa gunakan remnya.